Guna memaksimalkan pelayanan terhadap warga masyarakatnya, Pemerintah Desa Bajulan, Kecamotan Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, merealisasikan beberapa pembangunan di beberapa titik wilayah desa, salah satunya pembangunan gedung balai desa tahun 2023. Heri Purnomo SE, Kepala Desa Bajulan mengatakan, bahwa di tahun 2022-2023 ini ada beberapa program prioritas yang sudah mulai direalisasikan, antara lain pembangunan kantor desa, pembangunan jembatan, pembangunan jalan usaha tani, dan juga program kesehatan Satu Bahtera, serta ada beberapa yang lain. Lebih lanjut, Heri Purnomo menyampaikan, bahwa mendesaknya pembangunan balai desa Bajulan ini lantaran balai desa tersebut dibangun sejak tahun 1999 sampai sekarang ini. Untuk pembangunan balai desa Bajulan, pihaknya menargetkan bisa selesai di tahun 2025, dan anggaran yang akan direalisasikan untuk pembangunan balai desa Bajulan, yakni sebesar 500 sampai 600 juta rupiah. Saat ini, pemerintah desa Bajulan sudah merealisasikan setidaknya ada tiga program prioritas, yaitu pembangunan kantor desa Bajulan sebesar 46.137.000 rupiah, pembangunan jalan usaha tani sebesar 137.356.400 rupiah, dan pembangunan jambatan desa yang menyerap anggaran sebesar 240 juta rupiah. Ada pun sumber anggaran dari tiga pembangunan tersebut, masing-masing dianggarkan dari dana desa, bantuan keuangan khusus, dan juga dari anggaran pendapatan asli desa. Untuk prioritas pemerintah desa mulai periode 2022 sampai dengan 2027, memang ada dua prioritas yang nanti akan kita realisasikan. Yang pertama, pembangunan kantor desa, karena ini benar-benar urgent, kantor di Sambah Bajulan terakhir dibangun itu tahun 1999, sampai dengan sekarang ini kita fokus ke kantor di Sambah Bajulan, perkiraan anggaran sekitar 500 sampai dengan 600 juta rupiah. Dana utama yang kita gunakan adalah pendapatan asli desa, jadi ada tanah khas desa yang tidak kita gunakan, kita masukkan ke sini, ini mulai tahun 2022-2023, insya Allah nantinya bisa kami selesaikan sampai dengan tahun 2025. Semoga saja nanti kita sudah mengajukan proposal di BKK Kabupaten, yang kita ajukan yaitu untuk kantor di Sambah Bajulan nanti, semoga saja di tahun 2023 di PABBDES, dan di 2024 nanti bisa kerealisasikan, jadi target kami nanti tidak sampai di tahun 2025, tapi tahun 2024 bisa kita gunakan untuk pelayanan masyarakat. Untuk DD tahun 2023, karena Bajulan hanya menerima sekitar 830 juta, hanya ada satu target dari desa, yaitu pembangunan jembatan di RT15, pembangunan jembatan RT15, insya Allah nanti kami laksanakan di tanggal 26 Juni 2023. Ini bukan karena apa, ini karena kita masalah musim saja, jadi kali sungai yang kita bangun yang melewati jembatan itu kan sungai Jeruan, jadi ada 3 sampai dengan 4 sungai kecil yang melintasi situ, jadi harapannya nanti kalau kita eksen di bulan 6, posisinya sudah kemarau dan hujan tidak ada. Sedangkan yang kedua untuk dana desa, untuk fisik ada satu lagi, ini menjadi amanat dari Permendes, untuk ketanan pangan 20%, kita alokasikan untuk pembangunan jalan usaha tani, yang menghubungkan antara desa Mbajulan dengan desa Ngepeh, itu pun target kami juga 3 tahun anggaran, tahun pertama di 2022 hanya 94 meter, tahun 2023 kita akan bilang bisa sekitar 150 meter, sisa nyalan nanti di tahun 2024 ada sekitar 204 meter yang belum kami selesaikan. Tujuannya nanti ke depan, selain untuk mendonggerak perekonomian yang ada di desa, karena dusun tempuran itu aksesnya hanya satu, yaitu jembatan yang nanti kita bangun, dan yang kedua adalah ke arah desa Ngepeh. Itu inovasi, yaitu satu Bahtera, itu singkatan dari Sayuk Tumujung Mbajulan Sehat dan Sejahtera. Kita fokus ke kesehatan masyarakat, jadi kita kawal masyarakat desa Mbajulan, mulai dari kandungan balitan, remaja, sampai dengan lansia nantinya. Itu program yang sebenarnya sudah di launching di tahun 2019, karena ada pandemi COVID, kita baru bisa laksanakan mulai tahun 2022. Jadi ini benar-benar pembangunan manusia desa Mbajulan, walaupun kita tidak bisa menikmati dalam jangka waktu pendek, kita bisa menikmatinya nanti di 5 sampai dengan 10 tahun yang akan. Dan harapan kami dari pemerintah DPS desa Mbajulan, memang ada balancing antara pembangunan fisik dan pembangunan manusianya, perlu kita ketahui bersama, ada anomali pekerjaan yang ada di desa Mbajulan, begitu adanya perkembangan kota Mbajulan, kota Caruban, perkembangan kota Caruban yang semula bukan ibu kota kabupaten, dan sekarang ibu kota kabupaten. Mbajulan yang dulu desa agraris, sekarang bukan desa agraris lagi, jadi harus ada pengembangan sumber daya manusia yang benar-benar kuat, terutama yaitu di stunting, harapannya nanti ke depan, begitu stunting ini didapat kita putus, SDM Mbajulan bisa agak sedikit meningkat, dan nanti tingkat pekerjaan penduduk di Sambajulan yang semula agraris, sekarang banyak kerja asa, dan banyak lagi ke ekonomi produktif, nantinya program satu batera ini, dan program di Sambajulan, insya Allah nanti fisiknya bisa 3 tahun, 4 tahun yang akan datang dapat kita atasi, ini kita sedikit demi sedikit untuk program peningkatan SDM dapat kita atasi.